Intro Sibuk banget bu, lagi ngapain sih? Ini lho, lagi ngejemur tanah guys Cucian kali, taknya dijemur segala Eh, tanah juga perlu dijemur lho, khususnya tanah bekas Jadi kami ini punya banyak tanah yang tanamannya baru saja dipanen Kalau sudah begini, jangan dulu ditanami oleh tanaman yang baru guys Karena percuma guys, kandungan unsur haram dalam tanahnya sudah habis dipakai untuk pertumbuhan tanaman sebelumnya Lagi bila sudah pasti tanah ini banyak penyakitnya Jamur lah, lumut lah, bakteri lah, aduh yang kayak gini tuh ya harus disterilkan dulu guys Kalau dibiarkan, yang ada tanaman kita pada game over So, diperlukan ritual khusus untuk mengembalikan kesterilan dan kesuburan tanahnya Caranya? Tonton aja lah, kamu mah banyak tanya Ihh, kembali lah tuh Jadi saya mau pindahkan dulu tanah bekasnya ini ke dalam ember ya guys Sebenarnya sih lebih bagus kalau tanahnya itu diler gitu ya di atas suatu alas plastik atau alas karung bekas Sejadinya tuh ketika dijemur mudah kering Cuma masalahnya di tempat tinggal kami banyak kucing liar, anjing liar gitu Jadi malah sakutnya nanti di udala adul di obrak-abrik sama mereka Jadi lebih aman kami taruh aja di ember Ini saya tonjok-tonjok ya biar gak menggumpal tanahnya Yowes, kita jemur di bawah sinar matahari langsung biar panas Tujuannya supaya bibit penyakit yang terkandung dalam tanah ini bisa mati Penjemuran dilakukan minimal 3 hari ya guys Dan selama penjemuran jangan malas untuk membolak-balikan tanahnya Supaya semua bagian tanahnya itu bisa terkena sinar matahari Singkat cerita ini sudah 3 hari kemudian guys Dan saya akan memberikan fungisida untuk mensterilkan tanahnya dari jamur-jamur Kalian bisa gunakan fungisida eceran seperti saya ini Atau fungisida instan alias fungisida yang udah jadi gitu dalam botol Itu lebih praktis Alright, fungisida saya sudah jadi guys Digoyang dulu sebelum dipergunakan Dan kemudian siap untuk disemprotkan secara merata ke tanah yang udah dijemur selama 3 hari itu Pastikan semua bagian tanahnya terkena semprotan fungisidanya ya guys Jangan sampai terlewat Kalau sudah kita jemur lagi tanahnya minimal 1 hari Langkah selanjutnya setelah 1 hari kemudian Kita akan memberi EM4 Seperti yang kita tahu guys Kalau EM4 itu kaya akan bakteri pengurai atau mikroorganisme yang baik yang akan membuat tanah menjadi subur makmur jaya abadi sentosa Happy ending forever Untuk tekaran disesuaikan dengan kebutuhan ya guys Tergantung banyaknya tanah yang sedang kita treatment itu Kalau disini sih saya menggunakan 1,5 tutup botol Dan ingat Penggunaan EM4 harus disertai dengan molase Yang merupakan energi untuk mengaktifkan mikroorganismenya Disini saya menggunakan 1 tutup botol saja Kita beri air Diaduk-aduk sampai EM4 dan molasenya larut Dan kita siramkan secara merata ke tanahnya Sambil disiram dibolak-balik Disiram dibolak-balik Jadi semua bagian tanahnya itu basah terkena larutan EM4nya ya guys Oh iya BTW-BTW Kalian jangan salvok ya sama kostumnya nyonya JJ Paung Pakai jaket di rumah Soalnya itu anti matahari guys Panas banget ini Bisa matang kulitnya nyonya JJ Paung Kalau gak pakai jaket kaya gini Setelah pemberian EM4 Tanah dijemur kembali guys Selama satu hari Ini satu hari kemudian Berarti tinggal satu langkah lagi yang harus kita lakukan Let's go Jadi langkah terakhir yang dilakukan adalah Kita mencampurkan tanahnya dengan pupuk kompos Atau bisa juga dengan pupuk kandang Kalau yang saya gunakan ini pupuk kamp Eh pupuk kampas Pupuk kompos ya guys Kalau kita sudah mencampurkan tanahnya dengan pupuk kompos atau pupuk kandang ini Jadi nanti selama penanaman kita tidak perlu lagi menambahkan pupuk lagi So praktis kan Semua langkah sudah kita lakukan untuk membuat tanah bekas menjadi baru lagi Menjadi subur lagi Kalian mengerti kan? Gampang kan? Halo Kenapa sepi? Ucrit mana nih ucrit? Tumben mingkem Hadir bos Ngerti gak? Diem lulu dari tadi Ya ngerti Halo Sekarang tanahnya sudah bisa dipergunakan ya guys Nyonya JJ Paung mau ngelanjutin ngejemur tanah-tanah yang lainnya nih Masih banyak disini Buat kalian terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan menginspirasi Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Bye Berkebun ala-ala JJ Paung berkelas Terima kasih telah menonton